Masih yang berjuga, ada Bung Suki, ada Pak Amin, ada Bung Bia, mencapai 32.260 orang. Sehingga kami berharap ke depan kami dapat inovasi lebih baik lagi. Perkenankan kami, BNK Kabupaten Kalimun, saya dibamping oleh jajaran dan pemerintah masyarakat, kami sudah membentuk tiga desa bersih nabobat. Yang mengindah lanjuti daripada keuntukannya di tahun 2021 dengan tahun 2022. Terhadap diri dari desa Panto Barat, desa Toluk Radar, dan desa Lunduk. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga Bupati Kalimun, selama kepala pemerintah daerah di Kabupaten Kalimun, sudah menerbitkan keputusan Bupati nomor 648 tahun 2022 tentang penetapan desa atau kelurahan bersih nabobat Kabupaten Kalimun. Jadi total sembunuhan sampai dengan hari ini adalah 10 desa. Kami berharap bahwa ke depan program desa bersih nabobat ini dapat dijuantahkan lebih banyak lagi di Kabupaten Kalimun. Untuk apa? Untuk menyelamatkan titik-titik atau desa atau kelurahan yang di Kabupaten Kalimun ini untuk benar-benar peduli dan tanggap akan bahaya nabobat. Berkaitan dengan ketanggapan Kabupaten Kalimun akan bahaya nabobat berdasarkan data yang kami dapatkan daripada BRN yang sudah bekerjasama dengan lembaga, bahwa indeks ketahanan kota, tanggapan Kabupaten Kalimun ini sangat baik. Artinya ada peningkatan dari tanggap menjadi tanggap sekali. Dan juga indeks ketahanan kota, indeks ketahanan remaja ini juga memiliki ketanggapan yang luar biasa. Artinya bahwa program-program yang dilaksanakan oleh BRN Kabupaten Kalimun melalui seksi pencegahan dan masyarakat ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang memang meliputi atau kami memiliki empat sasaran, yaitu disansi pemerintah, disansi swasta, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Kami juga di dalam kaitannya dengan program pencegahan, melakukan kelihatan yaitu rapat koordinasi, sosialisasi, penyembuhan, baik yang berdasarkan dipak maupun non-dipak. Rekan-rekan memiliki program pencegahan dan pemeratasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Kalimun. Nah tugas koordinasi yang saya sampaikan tadi di dalam program keempat BN itu terdiri dari bidang pencegahan. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Ketiga, rehabilitasi. Dan yang keempat adalah pemberantasan. Perlu datang-datang menonton. Terima kasih sudah menonton. Silakan like, komen, dan subscribe.